Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Saat ini kita berada di Balai Lelang Otobit Dan kali ini mas bro hari terakhir ya lelang sebelum hari lebaran Jadi untuk sebetulnya masih ada satu minggu lagi Masih ada Senin satu lagi, cuman Seninnya mungkin terlalu mepet Jadi ini hari terakhir, kalaupun ada mobil nanti yang diincir Ini kita cek untuk truk ya di belakang kita nih, untuk truk-truk semuanya Kalau ada nanti salah satu mobil yang diincir mungkin bisanya mas bro dihabis Baris lebaran ya Saran dari otomotif.net Kalau mas bro dalam kondisi di perjalanan dan lagi mudi Ya saya mohon berhati-hati, konsentrasi, jaga kesehatan, utamakan keselamatan Dan semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan tetap bugar ya Dan puasanya masih terjaga Karena kayaknya saya dengar di berita-berita itu antara yang mudi ya Kemacetan lumayan bagus Lumayan mantep mas bro Ya oke ya, mungkin itu aja Kita cek mobil truk yang di lelang untuk kali ini di lelang otobit Bantu share, bantu subscribe Jangan di skip skip Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Saat ini hari lelang yang ada di otobit pekan baru Dan hari ini tuh hari terakhir ya Menjelang hari lebaran besok Jadi untuk di minggu besok udah gak ada lelang karena mepet kali ya harinya Tapi mungkin lelang tangkrang di tangkrang masih ada Jadi untuk otobit pekan baru Ini hari terakhir tadi saya tanya ya Untuk selanjutnya di habis lebaran Jadi depan kita ini Mitsubishi counter Ini euronya euro 4 tapi FE 74 Untuk tahunnya 2022 Nah kayaknya ini udah Di lelang mas bro untuk satu unit ini ya Dan Untuk keterangan pajaknya dia STNK gak ada Jadi gak bisa kita cek pajaknya Dia dam FE 74 dam Nih kayaknya ini baru masuk ya Langsung di lelang gitu Kita kelilingi dulu ya Kelengkapan untuk ban cukup Ban serep gak ada ya Ban serepnya gak ada Ini kita kelilingi dulu Baru kalau mau kita lihat interior Boleh kita lihat di interior Ya Dan harganya ini dililang dengan harga dasar 235 juta rupiah Untuk tahunnya tahun 2022 Ini kondisi dalamnya dam ya 235 juta rupiah Dan untuk tahunnya tahun 2022 Ini cuma kotor aja kayaknya mas bro ya Dan iya sudah euronya udah euro 4 Bannya depan masih bagus-bagus Ya untuk ban depan masih kondisi bagus-bagus semua Nah ini unitnya mas bro Ini unit yang pertama Terus unit yang kedua Kita lihat sebelah sini aja ya Isuzu Isuzu itu ada dua unit kalau gak salah Coba kita cek ya Nah ini kemarin ada dua yang seperti ini Cuma satu sudah sold out Sudah terjual Yang tinggal satu ini aja Nah ini Tahunnya 2022 Harganya tetap masih bertahan di angka 250 juta Dan dia yang rasio 6,5 Ya berarti dia udah ada bawaan PTO Biasanya seperti itu ya Kalau isuzu Kalau dulu yang 6,1 Sekarang 6,5 Itu PTO nya kelihatan disana Dan dia Masih sasisan aja mas bro Untuk kentiran masih cakep Minusnya di cover Bumper aja Sebelah kiri kanan Covernya aja ya Kalau bumpernya ada Kelengkapan cukup lengkap mas bro Kalau mas bro minat Kayaknya kalau hari ini Mas bro gak sempat ngambil Ya mungkin bisa jadi Nanti di habis lebaran lah Digas ya Terus lanjut lagi Isuzu satunya ini Yang ini tahun 2022 Cuman ini dam ya Damnya ada Dan unitnya juga seperti ini Ini harganya masih lumayan bagus Masih di angka 308 Juta rupiah Interior masih berplastik mas bro Tuh Ya interior masih berplastik Dan Masih bagus banget lah Makanya mungkin Ada perbedaan harga ya Ada Ada barang pasti Ada harga Itu biasanya seperti itu mas bro Oke Kalau di sebelahnya Oh Dutro mas bro Kita cek Dutro ya Ini ada Dutro di sebelahnya Udah tumbuh rumput lagi Ini nomor lot 2 Kita cek ya Nomor lot 2 Nomor lot 2 Ini tahun 2022 Dam Dengan harga di angka 330 juta rupiah Ya harganya 330 juta rupiah Oke Terus kita langsung ke depan sana Ke belakang ya Kedepan Melihat unit yang lainnya Yang di lelang untuk hari ini Ini hari terakhir ya Dan kalau minat alat berat Tapi belum ya Alat berat itu Compactor Brand Volvo ya Hari ini Belum lelang Tapi itu di incer aja mas bro Ya Untuk di Mungkin habis lebaran tuh Bakalan di lelang juga itu Ntar mas bro Kita cek satu-satu Karena Saya gak bawa list Ya Jadi Saya langsung Kayak gini aja Nah Kemudian Yang disini Ini masih unit yang kemarin Ini ya Compactornya ini Ini alat berat Ini compactornya Nah Nih Seperti ini Kayaknya tahunnya sih Tahun tinggi Cuman mungkin gak kerawat aja Untuk saat ini Alat berat tuh rata-rata Harus tertutup rapat ya Dan pakai AC itu Sekarang apalagi Ini kan Selalu Pekerjaannya ini selalu berhubungan Ini dengan debu di jalanan Memang alangkabanya sih ya Yang tertutup gitu Jadi Aman untuk operatornya Ya Terus Kita cek Yang nomor ini Ini tahun 2014 Mitsubishi HDL Ini masih ada disini aja Masih lama banget disini ya Dan sempat kemarin Turun harga itu Gak tanggung-tanggung mas bro 50 juta Turun harganya Ya Dan Dari harga 50 juta yang kemarin Dan keterangannya TNK gak ada HDL 136 PS Kepala udah pernah Direkondisi Ya Dan Bannya cukup Bak matipul Bak besi Warna kuningnya Dia beda ya Dia kuningnya Karena udah Kepala udah pernah direkondisi Automatis Kuningnya agak pekat banget Kayak kunyit ya Dan ini masih tetap Harganya diangka 250 juta Tahun 2014 Keterangan STNK Tidak ada Mas bro Ya kalau minus-minusnya Sama-sama kita lihat aja Di depan kita Interior Ya standaran lah Namanya juga Tahun 2014 Terus ini Ini kemarin sempat 100 juta ini Tahun 2010 Plat BK 125 PS Coba kita lihat Ini ada berubah harga gak nih Nah ternyata Mas bro Minggu kemarin Ini 100 juta Dan sekarang Berubah menjadi 96 juta Dan ini tahun 2011 Ya Dan platnya BK Untuk keterangan STNK Tidak ada Jadi kita gak bisa Ngecek pajaknya berapa Kalau mau dicek Silahkan lihat platnya aja Cuman kan nomor rangka Ini tak liatin Tak mepetin Supaya mas bro Ngelihat Bisa ngelihat nomor rangkanya Ya Itu nomor rangkanya Sebelahnya belum Dan yang ini juga belum Tapi di belakang sana Kayaknya Ada beberapa unit Yang udah Nah Kemarin ada subscriber saya Yang nanyain Untuk Dutro Dengan harga Di angka 220 20 juta rupiah Ini ada dua ya Untuk Dutro Yang dengan harga Di angka 220 juta rupiah Sama-sama Tahun 2022 Ya Cocok pula Jadi Ada Dua Tahunnya Sama-sama 2022 Pajaknya Sama-sama Bulan September Mas bro Yang satu Ini dia Ini satu ya Kondisi Kondisi Dan yang satunya Sebelah sana Ya Kemarin ada orang Minta suruh teskan Unitnya sih Kondisi seperti apa Tapi nanti ya Coba aku tes Mana yang lebih Rekom Tapi mungkin Kalaupun ada Rekom Ini yang pastinya Nanti dihabis Lebaran Kalau sekarang kan Waktunya Pastinya gak ngejar Ya Mepet banget Dan Euro Euronya sama-sama Euro 4 Kondisi ya Kalau saya sih Sana ya Lebih bagus Karena Bampernya aja Kalau ini Bampernya gak ada Tentunya ada Plus minus lah Dengan harga yang sama ya Dan kayaknya Satu perusahaan sih Yang tengah Belum ya Terus Selanjut lagi Di sebelah sini Ini yang Tahun 2016 Yang tahun 2016 Kita cek Ada perubahan Harga gak Tahun 2016 Ini Euro 2 Ini kondisi memang Masih lumayan layak ya Ini masih harganya Di angka 285 juta rupiah Kalau yang Itu Yang tahun 2010 FE74 Itu Bekas laka Mas bro Ntar kita cek ya Bekas laka Itu harganya Menjadi 60 Berarti Turun 3 juta ya Itu 60 juta Tapi itu FE73 ya Artinya Dia 110 PS Kalau itu Bukan tabraan Ini kayaknya Kecelakaan tunggal lah Mungkin nyungsep gitu Kira-kira Jadi ya Sepenyo KP Gak karu-karuan lah Itu 110 PS Berarti FE73 Cuman dia yang Roda 6 Ya Yang ini 2016 Kemudian yang ini 2010 Ini pajaknya Mepet banget Maksudnya gini Pajaknya telat Tapi telatnya Telat hari aja Kalau untuk ini ya Yang ini Tahun 2010 Harganya itu Murah meriah Mas Bro Untuk yang ini ya Ntar aku lihat ya 2010 Harganya 120.750.000 Jadi pajak Mepet Kemudian Kalau yang untuk Tahun 2013 Itu disebelahnya sana Dengan harga Di angka 200 juta Tapi euro 2 ya 200 juta Yang terakhir Di sebelah sana Tahun 2011 Dengan harga Di angka 126 juta Jadi Barisan ini Semuanya itu Ini adalah Versi kanter euro 2 Semua Mas Bro Sampai ke sana ya Ada euro 4 Itu di ujung sana Sendiri Yang ini euro 2 juga Tapi belum Lelang Si merah Saya taruh disini Mas Bro Karena Dulu awalnya Dari sini Kata Pak Bos ya Kita kembalikan Kesini Mas Bro Terus yang ini Belum lelang Ya Ini belum lelang Ditongrongin aja Ya Mungkin itu aja Untuk sementara Review Harga yang ada Di balai lelang Otobit saat ini Sampai jumpa Di video berikutnya Saya tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam Otomotif Selalu Sampai jumpa